Sejak dibuka sebulan yang lalu atau 4 November 2024, tiket kereta api untuk angkutan Natal dan Tahun Baru masih tersedia hingga Kamis siang. Dari total 141.516 lembar tiket yang disediakan oleh PT KAI di wilayah hadap 9 Jumber, 43.553 atau 31 persen diantaranya sudah terjual. Cahyo Widiantoro, manajer hukum dan humas DA KAI di wilayah hadap 9 Jumber menjelaskan jumlah tiket yang masih tersedia sebanyak 97.963 lembar. Ia menghimbau kepada para calon penumpang untuk merencanakan perjalanan sejak jauh-jauh hari agar tidak kehabisan tiket. Dinasarkan data pada siang hari ini, jumlah tiket kereta api yang telah terjual pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru tahun 2025 kurang lebih sebanyak 43.532 tiket atau kurang lebih sebanyak 31 persen dari total kapasitas tempat duduk yang tersedia. Ada pun kapasitas tempat duduk yang masih tersedia, masih sekitar kurang lebih 97.963 tempat duduk. Untuk KA Favorit yang menjadi banyak peminat masyarakat untuk berhibur adalah KA Propowongi, tujuan Surabaya-Bubeng dengan penjualan tiket mencapai kurang lebih 12.767 tiket. Kami menghimbau kepada masyarakat yang tidak berhibur selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru untuk merencanakan perjalanannya dengan baik. Tiket masih tersedia, ada pun pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi akses BKI ataupun website KAI IT. Masa angkutan Natal dan Tahun Baru di PT Kereta Api Indonesia sendiri akan dimulai pada 18 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Hingga saat ini, Kereta Api Prabowo-Wangi relasi ketapang Surabaya-Bubeng menjadi perjalanan paling diminati oleh pelanggan. Terima kasih telah menonton!